yo para Wibur Baners Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari nge-harem segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-ibu jomblo nih kayak lupa ada ya kan cok di segmen Mari nge-harem kali ini gue mau memenuhi request-an ya beberapa orang lah yang minta gue buat ngebahas harem dari Noir Stardia MC dari seri Oredake Haideru Kakushi Dungeon dan sebenarnya sih ya ini seri tuh banyak nimbulin perdebatan lah antara yang suka sama yang nggak suka apalagi pas gue baca novelnya gitu kan dan ngelihat komennya buset deh isinya itu orang pada debat semua anjir tapi ya gue nggak bakal bahas itu yang jelas ya ceritanya tuh ringan banget tanpa plot yang jelas jadi ya kalau lu suka cerita dengan plot yang jelas gue saranin ya lu jangan baca LN ini yang ada ya lu bakal kesel sendiri gitu karena ya banyak plot hole nya di dalam seri ini nantar kapan-kapan gue bahas deh plot hole yang ada di seri ini dan ya sebelum masuk ke pembahasan gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di traktir ID yang pertama dari febri gamer 32 lanjutin fanfic hack school DXD Phantom Ballet Bang ama yang Zero Esper kalau bisa nanti bakal gue lanjut mungkin dalam bentuk tulisan jadi ya kan di traktir ID ini ada fitur karya tuh ya ya nanti mungkin bakal gue pakai dan gue bakal tulis disitu dan ya lu bisa bayar 1000 rupiah tau ya setidaknya lu traktir gue kopi hitam buat baca karya itu yang kedua dari PRD Rama bahas Ryukusaragi no orisin no naka no kokoro dong mungkin nanti bakal gue bahas tapi ya nggak tahu juga sih soalnya ya yang baca manga tuh kan dikit jadi ya kebanyakan atau mayoritas orang-orang Indonesia tuh lebih suka nonton anime doang jadi ya mereka itu nggak baca manga ataupun nggak baca like novel terutama ya novelnya kebanyakan orang-orang atau baca like novel karena ya tulisan doang yang ketiga dari Gaeng semangat Iya semangat terus thank you ya cuke atas donate-nya yang keempat dari Zakirian semangat terus Bang Iya semangat terus thank you batnya atas donasinya yang kelima dari Mario Bang gua kan dari letik sampai sekarang nonton Tom and Jerry ya tapi gue enggak pernah tahu endingnya jadi tolong bahas ending Tom and Jerry mmm bahas ending no menjiri tuh gimana ya ini ya itu cerita ke Spombo bajir yang kagak jelas anjir plotnya yang keenam dari Exelia semangat terus Bang kontennya kalau bisa banyakin bahas LN isekai yang seru ya gue lagi baca-baca LN isekai sih ada yang plotnya jelas ada yang plotnya enggak jelas ya banyak banget lah LN isekai yang lagi gue baca sekarang ketujuh dari BDRD Bang minal Aydin walfa izin Iya minal Aydin walfa izin juga cok ya maafin gue cok ya kalau gue ada-ada salah nih sama lu yang ke-8 dari BRD lagi Bang jangan hack akun Google ku ya Bang please Wah gua kagak ngerti cok cara nge-hack hack akun Google ya gua nggak belajar tuh nge-hack akun Google kayak gimana anjir yang ke-9 dari terjebak friendzone kasihan buat lu terjebak friendzone anjir di ke semangat rekomen buat sobat ambiar Aduh kayaknya emang lu lagi ambiar bat ya kena Oh kena friendzone tuh gue juga pernah sih kayak gitu udah emang sakit gitu ya apa aja kayak Coba dah buat lelupada nih yang punya rekomendasi buat sobat ambiar yang satu ini gitu ya lu tulis di kolom komen mana yang bisa lu rekomendasiin buat sobat-sobat ambiar kayak gini nih ya kalau gue pribadi sih pengen ngasih rekomendasi spyx family lah eh spyx family ya kayak gitu kayak gitu lah yang komedi-komedi jangan yang terlalu berat karena ya gue juga pernah ngerasain gitu yang jadi ambiar ya pernah lah jadi ya saran dari gua jangan baca cerita yang berat yang ada ya otak lu malah umat gitu cok yang 10 dari BDRD lagi Bang rencana mau bahas apalagi nih jangan hack akun Google ku Bang please ya iya nge-nge-nge-nge-nge hack cok gue kagak belajar anjir cara nge-hack akun Google gelorang Bang mau nanya rumahku dimana ya Bang ya lupa nih ya gue kagak tahu lah dimana rumah lu anjir ya lu yang tahu rumah lu selanjutnya dari wakja Bang lanjutin bahas anim Tsukigamichi Biku nanti bakal gue lanjut cok ya tapi ya kalau mood gue udah balik lagi soalnya ya mood gue buat baca seri Tsukigamichi itu agak naik turun lah selanjutnya dari desa lovers anjir desa lovers dong semangat Bang lanjutin bahas anim yang menarik lagi Bang iya nih gue juga lagi baca-baca seri yang menarik kalau pembahasan kali ini sih karena request-an orang-orang aja yang minta gue buat ngebahas Oredake Kakushi Dungeon selanjutnya dari Nakamura Kei Bang duh lupa mau bilang apa yang yang penting lanjutin semangat lubang Iya semangat terus thank you batnya cukai atas donasinya selanjutnya dari esapi numpang lewat dong besok-besok lagi kalau ada video baru Wah iya silahkan lewat cuk enggak papa terima kasih atas donasinya selanjutnya dari Ries aduh Ries coba Ries Oh seneng banget gua kan Bang istri-istrinya Leon nanti pada tahu enggak Bang kalau Leon sama Maria itu reinkarnator buat pembahasan ini mungkin nanti bakal gua bahas tersendiri ya di LN sama di WN nya ya gua lagi nyari sedikit-sedikit informasi lah pecahan-pecahan informasi tentang pembahasan itu selanjutnya dari bapakku nikah tiga kali mbapak lu kayaknya kayak bat anjir nikah tiga kali itu ngidupin tiga istri belum anak-anaknya semangat Bang buat kontennya dan sehat selalu ya semangat terus untuk kontennya dan thank you bat ya Cukyeh selanjutnya dari maka Bang banyakin bahas Mobuseka sama kalau bisa bahas Batsuraku yote nanode kajisokunin wamezasu nanti deh karena ya list LN gua tuh masih banyak yang harus gua baca apalagi terakhir nih gua baca Oredake Kakushi dungeon tuh ampe enak banget gua bacanya anjir plotnya tuh ya bisa gua bilang agak-agak kurang jelas lah karena banyak buat plot hole-nya tapi ya gua harus sabar-sabar aja karena ini request-an dari lulu pada selanjutnya dari gue musuh warganet kopi online komandan Oh iya siap kopi online thank you buat atas kopinya komandan selanjutnya dari Pandora semangat terus buat kontennya bro iya semangat terus thank you batni ya Cukyeh atas donasinya selanjutnya dari kuhaku waduh kuhaku nih jangan-jangan nih siro sama Sora nih anjir Bang bahas tomodachi game Bang sorry cuma dikit donatnya Iya nggak apa-apa Cuk donatnya cuma dikit ya gua berterima kasih banget dan ya gua masih bersyukur lah atas apa yang lu kasih ke gua dan nanti mungkin gua bakal bahas tentang tomodachi game apalagi ya tentang yang game dewasanya itu atau ya kan sekarang kalau dia nih masih game anak-anak nah nanti bakal ada game dewasanya mungkin gua bakal bahas di game dewasanya selanjutnya dari milin punya gue pokoknya milin punya gue anjir dasar pemburu milf anter milf lo cocok selanjutnya dari ini Zaya Tempes Bang kenapa Leon nggak tahu sejarah leluhurnya atau udah mimin kasih atau gue doang yang nggak bingung nggak bingung gimana nih Cuk maksudnya nggak bingung sama penjelasan gue atau maksud lu itu agak bingung karena kalau nggak bingung jadi nggak masuk gitu sama sama apa yang lu pertanyakan kalau lu bilang itu agak bingung jadi ya kayak atau gue doang nih yang agak bingung jadi ya masuk itu sama pertanyaan lu kalau lu nanya kayak gitu ya karena sejarah tentang leluhurnya Leon itu telah dihapus jadi ya sejarah tentang kerajaan Holford itu telah banyak berubah semenjak Lea atau leluhurnya Leon itu diusir ke desa terpencil selanjutnya dari rule bahas suwaten sia Senki Bang enggak ada yang bahas gue lihat ya nanti bakal gue bahasa masuk ke list dulu karena ya masih banyak pembahasan yang pengen gue bahas tentang Mobuseka dan beberapa anime atau LN atau manga lainnya yang pengen gue bahas selanjutnya dari kangkopi tetap semangat ngonten dengan kopi hitam gan ya jelas lah semangat terus dengan kopi hitam selanjutnya dari takamiya singgi Bang coba bahas tentang harem yang dimiliki Itsuka Shido beserta awal pertemuannya kalau tentang pembahasan Itsuka Shido dan haremnya itu gue udah pernah bahas di pembahasan video Dead Life dan ya lu bisa cek playlist Dead Life yang ada di channel gue disitu ya pembahasan tentang Shido dan haremnya Shido selanjutnya dari Willy semangat upload terus Bang kalau bisa rangkuman suki gamichi wiku lanjutin ya nanti bakal gua coba untuk lanjutin karena ya kayak gua bilang tadi kalau mood gue ngebaca seri suki mic itu lagi naik turun selanjutnya dari Agung Siti ya keren kamu Bang Wah iya thank you batin cok gue emang keren banget ya aduh thank you buat jadi fans gua cok selanjutnya dari seseorang lanjutin the Zero Esper Captor 3 nanti bakal gue lanjut tapi ya dalam bentuk tulisan dan ya gua bakal gunain fungsi atau fitur karya yang ada di traktir ID dan ya lu bisa bayar 1000 atau traktir gue kopi hitam buat baca Captor 3 dari Zero Esper selanjutnya dari Rissolos Mayu bahas Rokujuma gan hmm Rokujuma yang mana nih maksud lu Rokujuma no Shirayakusa maksudnya gitu kalau yang itu ya nanti ini bakal gue bahas lah gue lagi baca juga gitu LN nya tapi ya masih pelan-pelan gue bacanya karena ya banyak banget lah list LN yang lagi gue baca dan terakhir dari Raja Harem Aribikun semangat terus Bang oh iya bahas Harem lagi Bang bebas deh dari mana aja ya ini gue lagi bahas Harem dan mungkin kedepannya gue juga bakal bahas beberapa Harem lagi karena ya emang ada beberapa list MC Harem yang pengen yang gue bahas gitu kan apalagi beberapa dari lu lupa ada nih ya udah pada request gua buat ngebahas tentang MC Harem lagi dan buat lu nih yang pengen ikutan juga kan buat traktir gue kopi hitam lu bisa cek deskripsi link traktir ID nya ada di situ yang jelas ya kopi hitamnya itu enggak bakal bikin dompet lu kempes kocok oke lah ya daripada gue banyak wacat nih cek yang mending lu pada siapin kopi siapin cemilan siapin sebatang rokok dan kencangkan telana dalam kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya yang pertama ya jelas lah gitu kan siapa lagi kalau bukan Emma Brickness pasti banyak yang udah dapet spoiler kalau Emma itu bakal nikah sama orang lain dan ninggalin Noir ya intinya Noir itu bakal kena NTR dan gue bisa bilang kalau info itu salah besar karena ya sampai sekarang Emma itu masih jadi pacarnya Noir dan gue yakin banget sih yang nyebar hoaks Emma bakal nikah sama bangsawan dan ninggalin Noir itu ya orang-orang yang gak suka sama seri ini karena ya ceritanya yang terlalu soft terlalu ringan dan ya terang banget lah ceritanya nah kejadian yang sebenarnya itu Emma diculik terus ya dia itu kena rap tapi ya abis itu orang yang nyulik Emma dipukulin sama Noir tapi ya nggak sampai mati dan ya diketahui kalau Emma adalah cewek pertamanya Noir dan pasokan mana terbanyaknya Noir serta ya cewek yang paling sering ngelakuin hal-hal erotis sama Noir yang kedua adalah Lola Metros resepsionis yang ada di guild petualang Odin ya sekaligus dia adalah seseorang yang mendukung Noir buat jadi petualang eksklusif ya intinya si Noir itu adalah petualang eksklusifnya Lola dan ya Lola itu sering ngasih hadiah yang berupa ciuman ke Noir karena ya sering menjalankan beberapa misi eksklusif dari Lola ya sebenarnya sih kalau Noir mau minta lebih gitu ya kayak ya lu tau lah apa yang ada di pikiran lu pada kan nah Lola pasti bakal ngasih gitu cuma ya sayang aja si Noir itu nggak pernah minta lebih dari sekedar ciuman awalnya ya hubungan mereka itu hanya sekedar ya hubungan bisnis lah tapi ya lama-lama Lola jadi suka ke Noir begitu juga sebaliknya dan diketahui kalau Lola sebenarnya adalah salah satu karakter yang bisa gue bilang ya salah satu karakter OP yang ada di seri Kakusi Dungeon bahkan ya kalau dia mau gitu ya dia bisa jadi petualang rank S dalam waktu satu hari dan bisa gue bilang juga kalau Lola itu sebenarnya hampir setara gitu sama Olivia jadi ya nggak sembarang orang yang dipilih sama Lola buat jadi petualang eksklusifnya tapi sayangnya aja gitu ya Lola itu nggak mau jadi seorang petualang dan dia lebih milih jadi seorang resepsionis dan waktu Noir pertama kali ngeliat kekuatannya Lola Noir sampai dibuat kagum karena ya kekuatannya Lola saat itu ada di atasnya Noir cewek ketiga yang jadi haremnya Noir adalah Luna Hela seorang pendeta sekaligus petualang yang dikenalin sama Lola ke Noir yang merupakan seorang petualang rank B dan pendeta yang terkenal pertama kali Noir ketemu Luna karena Noir pengen ngelamatin temen sekelasnya yang terkena kutukan karena ya skill pendeta yang dimiliki sama si Luna diklaim dapat menghilangkan kutukan tapi karena menghilangkan kutukan sama aja dengan memperpendek umurnya Luna Noir sama Luna itu ya sama-sama nggak mau lah buat pakai kekuatan pendetanya Luna yang akhirnya Noir malah ngajak Luna buat nyari item yang nggak bakal mendekin umurnya Luna pas Luna menghilangkan kutukan dan selama pencarian item itu Luna jadi suka ke Noir dan akhirnya ya jadi salah satu bagian dari haremnya Noir haram Noir yang selanjutnya adalah Olivia Olivia adalah masternya Noir yang ngajarin Noir banyak skill bahkan sampai ngasih skill yang berupa ya skill editor lah ke Noir dia udah hidup sejak 300 tahun lebih dan itu bisa lu lihat dari terjebaknya Olivia di dungeon yang udah selama 300 tahun semasa jayanya Olivia dikenal sebagai petualang peringkat 1 bahkan ya sampai sekarang nama Olivia itu masih terkenal banget walaupun ya udah bukan petualang nomer 1 dan semenjak dibebasin Noir dari dungeon Olivia tinggal di rumahnya Noir dan diketahui kalau Olivia sebenernya itu suka sama Noir tapi karena nggak punya pengalaman tentang cinta, romansa ya intinya yang kayak gitu kayak gitu Olivia lebih milih diem dan memendam perasaannya yang gua nggak tau lah kapan perasaannya itu bakal diungkapkan ke Noir harem Noir yang selanjutnya adalah Maria Alfa Albert temen sekelasnya Noir yang diselamatin Noir dan semenjak Maria diselamatin Noir dia selalu bertanya-tanya apakah dia itu jatuh cinta sama Noir tapi setelah Noir dan Maria ciuman Maria sadar kalau dia emang jatuh cinta ke Noir dan secara resmi Maria udah jadi pacarnya Noir tapi sebagai pacar rahasia nah kenapa jadi pacar rahasia karena bagi Noir dan Maria melakukan hal-hal erotis di belakang yang lainnya itu jauh lebih menarik ketimbang ngelakuin hal-hal erotis di depan mereka harem Noir yang selanjutnya adalah Layla Overlock pertemuan pertama Noir dengan Layla ketika Noir menyelamatkan saudaranya Layla dan mereka ketemu lagi ketika Emma lagi marah sama Noir dan disitu ya Layla itu ngasih nasihat ke Noir cara ngadepin cewek yang lagi ngambek dan ya lu tau lah cewek yang lagi ngambek itu kayak apa kan ya susah banget lah buat dihadepin kalau cewek itu lagi ngambek dan diketahui kalau Layla itu udah jadi salah satu bagian dari haremnya Noir walaupun ya dia itu nggak tergabung di partinya Noir dan Noir menganggap Layla sebagai haremnya yang paling tenang karena ya dia itu nggak gampang emosi nggak gampang apa ya mikirin suatu hal yang negatif dia selalu berpikiran dengan kepala dingin tapi beda dari harem Noir yang lain karena ya Layla itu malu banget lah kalau ngelakuin hal-hal erotis sama Noir walaupun ya sebenernya dia suka juga gitu ngelakuin hal-hal erotis sama Noir harem Noir yang berikutnya adalah Elna gurunya Noir di akademi Noir menganggap Elna sebagai cewek yang menakutkan tapi ya dia tetap mengakui gitu kalau Elna adalah cewek yang cakep dan mon dan ya Noir selalu menikmati hadiah yang diberikan Elna ya lu bisa lihatlah adegan-adegan yang dikasih sama Elna kan yang menggairahkan sekali gitu kan pada awalnya Elna menganggap Noir itu sebagai muridnya terus berubah jadi menganggap adeknya dan terakhir Elna jadi beneran suka ke Noir maksudnya ya beneran suka sebagai cowok ya walaupun ya dia nggak bilang ke Noir karena ya status Noir yang saat ini itu kan masih jadi muridnya Elna di akademi ya walaupun Noir dan Elna itu sering terlibat hal-hal erotis juga gitu ya tanpa diketahui yang lainnya yang kemungkinan setelah Noir lulus baru ya secara resmi Elna bakal jadi haremnya Noir harem Noir yang selanjutnya adalah Mira Santaje pada awalnya Mira itu cuma karakter sampingan dan dia juga udah muncul gitu di anime tapi ya cuma sebagai cameo Mira mulai muncul secara penuh itu ada di volume 6 dan disitu juga pertama kalinya Noir ketemu sama Mira pertemuan mereka diawali dengan Noir yang secara nggak sengaja ngegrepe opainya Mira setelah itu Noir ngebantu bapaknya Mira nyari tempat yang strategis buat dijadiin toko jadi tuh ya bapaknya si Mira itu pengen ngebangun toko dan Noir ngebantu bapaknya Mira nyari tempat yang strategis selain itu ya Mira itu lawannya Noir di turnamen final sekolah yang dimana ya Mira di kalahin sama Noir dan semenjak Mira di kalahin Noir Mira jadi suka sama Noir karena ya Noir adalah satu-satunya cowok yang seusianya yang bisa ngalahin dia ya gimana ada yang mau ngalahin gitu ya semua skillnya Mira aja rank S anjir untung aja gitu Noir dikasih skill sama Olivia kalo nggak mah ya udah kebantai itu Noir sama Mira dan haram terakhirnya Noir adalah Alice Tardia adeknya Noir yang sejak awal udah sangat-sangat-sangat jatuh cinta ke Noir Alice secara terang-terangan nunjukin rasa sukanya ke Noir sebagai cowok bukan sebagai abang bahkan ya Alice itu nggak peduli gitu kalo harus ngelakuin hal-hal romantis dan erotis di depan umum kalo sama Noir senangkan Noir sendiri dia juga suka gitu ke Alice sebagai seorang cewek tapi ya dia nggak seberani Alice buat nunjukin rasa sukanya dan sebenernya ada satu kejadian yang bikin gue gemes banget gitu ya sama si Noir pas Alice diculik dan direp sama cowok lain nah disitu Alice yang diculik dan direp sama orang lain itu ditolongin sama Noir dan lu tahu apa yang dilakuin Noir disitu cuma ngasih cerama doang anjir ke cowok yang ngerap adeknya sumpah gemes banget gue ngeliatnya eh salah maksudnya bacanya anjir ya setidaknya laporin gitu ya ke penjaga biar orang yang ngerap adeknya masuk penjara atau enggak ya kasih sedikit pelajaran lah kayak pukulin gitu ya potong ke tangannya ya kan anjing cuma dikasih cerama cerama kata gua cerama no jutsu bangsat oke lah mungkin cukup sekian ya cuke untuk pembahasan kali ini kalau lu ada pertanyaan pendapat saran requestan atau bacotan bacotan nggak penting lu lu pada lu bisa tulislah di kolom komentar kalau lu suka sama pembahasan kali ini lu bisa tekan tombol like kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye